Jadi kan saya langsung aja lah, Mas EF kan punya gagasan ya, mau mengalahkan Pak Jokowi dengan cara mengalahkan Prabowo Gibran. Nah saya menjawab saja dengan sebuah challenge bahwa saya akan memenangkan, membela Pak Jokowi dan memenangkan Prabowo Gibran. Kita tinggal adu argumentasi saja, bahkan lebih jauh lagi kan saya menantang Mas EF secara terbuka. Bahwa saya akan memenangkan Prabowo Gibran, kalau saya kalah saya kasih hadiah kepada Mas EF, dan sebaliknya kalau misalnya Mas EF yang menang saya kasih hadiah kepada beliau. Dan beliau kan tidak menjawab itu gitu loh. Yang jelas apapun argumentasi beliau pada hari ini, apapun argumentasi beliau pada hati, yang benar rakyat memilih Prabowo Gibran dan menang sekali putaran. Jadi gini loh sih. Jadi ini adu argumentasi biasa saja, bahwasannya argumentasi Anda tidak diterima orang, ya diterima saja bahwa argumentasi saya lebih kuat, lebih relevan bagi masyarakat. Dua hal, yang pertama soal ajakan taruhan itu ya. Buat saya ini bukan permainan, ini perjuangan. Loh mas ini saintifik loh mas. Saya punya data, Anda punya data, saya punya keyakinan kepada data saya, Anda punya keyakinan kepada data saya. Bukan, begini. Udah gampang saja itu. Saya melawan Jokowi karena dia melanggar konstitusi. Ini tidak ada kaitan dengan kalah menang, Kodari. Loh jelas dong. Kalau seseorang kepala negara melanggar konstitusi. Jokowi itu dari mas EF, kenapa sekarang mas mengatakan tidak ada kata mengalahkan? Mas jelas-jelas mengatakan kok berulang kali dalam berbagai forum podcast mengalahkan Jokowi. Barusan saya tapping podcast saya sendiri, dan saya mengatakan bahwa saya tetap ingin mengalahkan Jokowi. Jadi tidak ada koreksi soal itu. Yang saya maksudkan adalah gini. Buktinya Prabowo Gibran menang. Bisa saya minta waktu bicara? Ya silahkan. Saya bicara. Jadi ketika seorang kepala negara melawan hukum, melanggar konstitusi, saya harus berdiri di situ. Dan berjuang untuk tidak membuat orang ini menang. Dengan segala caranya. Ketika kemudian itu saya lakukan sampai dengan akhir, yaitu perjuangan. Kemudian ada kalah dan menang, itulah yang namanya demokrasi. Dan pada saat kemudian nanti KPU mengumumkan bahwa Jokowi menang, entah itu kemenangan yang lengkap ataupun tidak lengkap, jangan lupa, menurut Quick Count, PSI tidak lolos parliamentary threshold. Apakah ada mobilisasi non-elektoral baru yang membuat dia lolos nanti? Kita tidak tahu. Nah yang ingin saya katakan tentang silent majority. Silent majority dalam ilmu politik itu jelas definisinya. 2016 ketika Trump mengalahkan Hillary Clinton, itulah yang disebut sebagai silent majority. Betapa Trump itu sangat menakutkan buat banyak orang Amerika. Dari narasinya, dari cara dia berdebat, dari ketidak sopanan bahasa tubuhnya, dari cara dia melecehkan perempuan dan seterusnya, orang takut untuk mengatakan saya mendukung Trump. Ternyata tiba-tiba silent majority itu yang kemudian membuat Hillary kalah dari Trump. Lalu yang kemudian kita jadikan perbandingan adalah ketika Biden menang. Biden menang itu adalah rekor partisipasi politik di Amerika dalam pilpres, mengalahkan 2008, ketika Obama mengalahkan rekor tahun 1960, ketika John F. Kennedy jadi presiden. Apa yang kita katakan tentang kejadian menangnya Biden? Itu bukan silent majority. Orang seperti Jello, Jennifer Lopez, yang tidak pernah aktif berpolitik, tiba-tiba menggarang Latinos. Orang seperti Lebron James, NBA superstar, yang selama ini tidak pernah berpolitik, tiba-tiba berpolitik. Mereka tidak silent. Kenapa mereka tidak silent? Yang dilawan adalah orang yang memang tidak menyenangkan untuk didukung. Dan sedang berkuasa. Sedang berkuasa. Nah jadi keadaan 2024 itu bukan silent majority. Ini seperti Donald Trump yang menang. Kalau di sana itu Biden-nya yang menang, ini Donald Trump-nya yang menang begitu. Namanya Joko Widodo. Itulah bedanya. Jadi ini bukan silent majority. Oke, jadi baik Kodari maupun Bung Roki dan Bung Aap, kita tidak memiliki kesepakatan soal silent majority. Sementara Anda sendiri menganggap ini adalah silent majority. The revenge of silent majority against the elites. Padahal sesungguhnya, padahal dalam banyak literatur, silent majority itu sejumlah melawan kekuasaan. Tapi tidak apa-apa. Kalau buat yang menang, beda pun tidak apa-apa. Bebas. Yang menang, bebas bikin apapun. Dan bebas menganalisa teori baru.